Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang komponen induktor dan kapasitor yang dipasang secara seri dalam rangkaian arus listrik bolak-balik. Diketahui bahwa induktor dan kapasitor itu dipasang secara seri pada rangkaian arus listrik bolak-balik, kemudian keduanya dihubungkan secara seri, maka dari hubungan ini akan timbul perbedaan fase antara tegangan induktor, yaitu VL, dan tegangan kapasitor, yaitu Vc, sebesar pi radian atau 180 derajat. Untuk mempermudah pemahaman mengenai analisis berapa besar beda fase dalam persamaan tegangan, ditetapkan bahwa besar kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian itu adalah seperti ini. Jadi arus maksimum dikalikan dengan sin omega T, di mana omega T adalah besar dari perbedaan fasenya. Dari diagram fasor berikut, kita bisa melihat bahwa VL atau tegangan di induktor itu mendahului arus sebesar setengah pi radian, dan Vc atau tegangan pada kapasitor itu tertinggal terhadap arusnya sebesar setengah pi radian, sehingga setiap tegangan akan memiliki besar persamaannya adalah seperti berikut untuk tegangan pada induktornya, sama dengan tegangan induktor maksimumnya sin omega T plus pi per 2, di mana pi per 2 tadi adalah perbedaan fasenya antara tegangan dengan arusnya. sedangkan Vc, ini maksudnya adalah Vc, tegangan pada kapasitor, itu besarnya adalah Vc maksimum sin omega T min pi per 2. Min pi per 2 adalah beda fasenya. Kenapa min? Karena tadi Vc atau tegangan pada kapasitornya tertinggal terhadap arus itu sebesar setengah pi, atau pi per 2 radian. Kemudian, jika kita perhatikan kembali diagram fasor ini, kita dapat melihat berapa besar penjumlahan vektor untuk tegangannya. Jadi secara vektor besar tegangan total di dalam rangkaian itu adalah Vl dikurangi Vc. Tegangan pada induktor dikurangi tegangan pada kapasitornya. Jadi tegangan total pada rangkaian itu bergantung pada selisih pada Vl dan Vc. Diketahui bahwa harga tegangan maksimum itu besarnya adalah Vlm dikurang Vcm. Jadi tegangan induktor maksimum dikurangi tegangan kapasitor maksimumnya. Sehingga akan diperoleh besar dari hambatan totalnya adalah seperti berikut. Jadi arus maksimum dikalikan dengan impedansinya itu sama dengan XLim min Xcim. di mana XL itu adalah reaktansi induktif dan Xc adalah reaktansi kapasitifnya. Dari sini sehingga kita memperoleh besar dari imunasi untuk hambatan totalnya sebesar Z sama dengan maksudnya besar dari reaktansi totalnya adalah XL min Xc yaitu reaktansi induktor dikurangi dengan reaktansi induktif maksudnya reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitifnya XL min Xc. Dan untuk arah fasor V atau tegangannya merupakan beda sudut antara kuat arusnya dan tegangan V sebesar C Jadi ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari diagram fasor tersebut diagram fasor itu adalah yang ini berdasarkan grafik ini jadi disini jika VL lebih dari Vc maka C-nya adalah plus 90 derajat atau plus V per 2 dan rangkaian bersifat induktif ketika VL-nya kurang dari Vc maka C-nya adalah negatif V per 2 radian dan rangkaiannya bersifat kapasitif apabila sama antara VL dan Vc maka C-nya sama dengan 0 sehingga pada peristiwa ini terjadi yang namanya peristiwa resonansi Oke, sekian untuk subtopik kali ini sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih